Halo semuanya, di depan saya ada 2 buah smartphone, yang keduanya ini adalah HP Gaming. Ya, menariknya, kedua HP Gaming ini ada di berbeda brand. Yang di kiri ini adalah Infinix Hot 10s, dan yang kanan ini ada dari Realme Narzo 30A. Yang menariknya, kedua HP Gaming ini dibanderol dengan harga yang sangat murah, ada di bawah 2 jutaan. Untuk Realme Narzo 30A ini ada di harga Rp 1.999.000, sedangkan untuk Infinix Hot 10s ini ada di harga Rp 1.799.000 saja. Oke, nanti kita bakal lihatin untuk secara spesifikasi akan bagaimana dan lebih unggul yang mana, kenapa harganya bisa murah banget. Sebelum masuk ke topik utamanya, saya minta tolong kepada kalian semua untuk tekan tombol subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian terus update di channel Official Complete Cellular. Bersahabat, orisinil, dan terkini. Oke, yang pertama kita bahas dulu secara desainnya. Kedua HP ini memiliki desain yang cukup berbeda. Ya, kalau untuk yang Infinix Hot 10 ini, kalau menurut saya sih lumayan rame ya, karena ada tulisan legendary yang sangat besar, dan juga di sini ada logo Infinix dan juga Mobile Legends-nya. Kemudian untuk desain yang Narzo sih, simple dan minimalis saja ya. Untuk tulisannya hanya ada di sini, Narzo, desain bahan Realme, kemudian di bagian bawahnya ini ada kayak 3D gitu, padahal ini tetap halus-halus saja ya. Untuk bahannya, keduanya ini sama-sama menggunakan plastik atau polikarbonal. Yang dibikin beda antara keduanya ini adalah tekstur ketika kita megang. Ya, kalau untuk Realme Narzo ini teksturnya ada kasar-kasar, kerasa gitu. Tapi kalau ini benar-benar halus seperti kaca. Dan yang untuk Infinix Hot 10 ini, kalian bisa lihat sendiri, di belakang ada ceplakan-ceplakan tangan ya. Ini gampang kotor, tapi untuk yang Realme Narzo ini kayaknya anti banget untuk ceplakan-ceplakan tangan. Seperti itu sih. Kalau dari secara desain bagian belakang, sepertinya saya lebih suka Realme Narzo 30A. Untuk letak fingerprint-nya sama ya, masih ada di belakang. Kemudian untuk bentuk kameranya juga sama menggunakan kotak. Oke, sekarang kita bahas untuk dimensi HP-nya ya. Untuk ketebalan ini lebih tebal Realme Narzo 30A yang punya ketebalan di 9,8 mm. Sedangkan untuk Infinix ini ketebalannya ada di 9,2 mm. Ya, bisa dilihat sendiri ini cukup tebal ya. Kemudian untuk panjangnya, kalian bisa lihat sendiri dan bandingkan. Ini jauh banget, lebih besar yang Infinix Hot 10s ya. Kalian bisa lihat sendiri. Lebih panjang Infinix Hot 10s. Oke, langsung kita masuk aja ke bagian layarnya. Untuk Infinix Hot 10s ini, dia punya ukuran layar di 6,82 inci. Dengan menggunakan IPS LCD yang punya refresh rate-nya juga 90Hz. Jadi lebih smooth untuk di slide-slide seperti ini. Mantap! 90Hz di HP gaming harga 1 jutaan. Ini spesial banget. Sedangkan untuk Realme Narzo 30A ini ukurannya ada di 6,5 inci. Dan juga sama-sama menggunakan IPS LCD yang sayangnya belum punya refresh rate 90Hz. Kalau misalkan dibandingin secara layarnya sih, kalian bisa nilai sendiri. Kalau untuk Infinix Hot 10s ini lebih unggul. Karena punya refresh rate 90Hz. Kemudian kita masuk ke bagian platformnya. Untuk Infinix Hot 10s ini yang luar biasa platformnya ini sudah ter-update. Yaitu menggunakan Android 11. Sedangkan untuk Realme Narzo 30A ini masih dilengkapi dengan Android 10. Makanya saya di sini rada bingung ya. Kenapa Infinix itu benar-benar paket lengkap banget. Sudah ter-update juga ini yang Android-nya. Biasanya kan untuk HP-HP di bawah 2 jutaan atau bahkan di bawah 3 jutaan itu masih menggunakan yang Android 10. Tapi ini luar biasa banget sih. Kemudian kita masuk ke chipsetnya. Kedua HP ini nggak perlu diragukan lagi karena sudah dilengkapi chipset gaming yaitu Mediatek Helio G85. Kita juga sudah pernah tes ya untuk kedua HP ini dipakai secara gaming. Untuk game yang teringannya dari Mobile Legends, keduanya sudah punya pilihan High Frame Rate. Tapi sayangnya keduanya ini masih belum punya untuk pilihan Ultra di game Mobile Legends. Untuk main Mobile Legends ini keduanya nggak ada kendaraan sama sekali. Kemudian game selanjutnya seperti game PUBG. Game PUBG ini juga ini mirip banget. Ya nggak aneh ya karena mereka ini kedua chipsetnya memang benar-benar sama. Untuk grafiknya mereka berdua ini punya grafik Ultra di settingan Smooth dan juga Balance. Untuk settingan tertingginya ada di High dengan settingan HD. Oh iya mungkin kalian ada yang nanya ya. Bang gimana kalau misalkan HP ini digunakan untuk main FF? Untuk main FM nggak perlu khawatir karena game FF ini bisa dibilang lebih ringan ya grafiknya dibandingkan PUBG. Jadi kalian kalau main FF di kedua HP ini sudah bisa rata kanan. Seperti yang kemarin saya sudah tes di Infinix Hot 10s ini ya. Bisa dilibas dengan mudah ya untuk game FF atau Free Fire. Kemudian kita lanjut ke bagian baterainya. Kedua HP ini sudah menggunakan baterai berkapasitas 6000 mAh. Tapi notch nih. Yang membedakan antara keduanya itu adalah kecepatan casnya. Kalau yang Infinix Hot 10s ini kecepatannya masih 10W saja. Sedangkan untuk Realme Narzo 30A ini dia punya kecepatan cas sebesar 18W. Ya fast charging 18W. Untuk tes pengecasan juga yang Infinix ini membutuhkan waktu dari 20% hingga 100%. Ini hampir 4 jam yaitu 3 jam 50 menit. Ini lama sekali. Sedangkan Realme Narzo yang pernah kita tes ini nggak selama itu ya. Dia membutuhkan waktu sekitar 2 jam 40 menit. Untuk Realme Narzo 30A. Ya ini nggak aneh juga sih kenapa Realme Narzo 30A ini pengecasan lebih cepat. Karena untuk konektor casannya sudah dilengkapi dengan konektor Type-C. Sedangkan untuk yang Infinix Hot 10s ini untuk konektor casannya masih menggunakan micro USB. Oke sih. Untuk secara pengecasan sih lebih unggul yang Realme Narzo 30A. Oke yang terakhir kita bakal bahas untuk kameranya. Walaupun nggak penting-penting amat ya. Karena kedua hape ini itu adalah hape gaming. Untuk kamera yang Infinix Hot 10s ini dia luar biasa sih. Walaupun hape gaming tapi dia nggak pelit kameranya. Karena menggunakan resolusi kamera utama sebesar 48MP. Dan juga 2MP kamera depth of file dan juga kamera AI. Menggunakan triple sistem triple kamera. Sedangkan untuk Realme Narzo ini masih menggunakan dual kamera. Dengan kamera utama 13MP dan 2MP. Untuk yang pernah saya tes sih untuk hasil kamera bener sih jauh lebih bagus yang Infinix Hot 10 ini. Warnanya lebih dapet banget keluar gitu. Tajem. Untuk hasil kamera sih lebih bagus yang Infinix Hot 10s. Jadi walaupun dia hape gaming tapi dia bener-bener nggak pelit banget ya. Ngasih kamera sebesar 48MP. Ya untuk kamera depan dua-duanya ini sama di 8MP. Tapi saya akan nunjukin yang keunggulan dari Infinix ya. Yang keren. Kalian jangan kaget ya. Satu, dua, tiga. Wow. Ada dual flash spotlight-nya. Kalau kalian pernah lihat video tentang Vivo V21 yang menggunakan dual spotlight. Kalau Infinix dari dulu sudah mempunyai dual flash seperti ini. Oke paling cukup sekian aja ya untuk komparasi HP gaming antara Infinix Hot 10s dengan Realme Narzo 30a. Untuk Realme Narzo 30a ini keunggulannya ada di fast charging 18W ya. Dengan menggunakan konektor casan yang sudah type C. Sedangkan untuk yang Infinix Hot 10s ini keunggulannya ada di platform Android yang sudah terbaru. Android 11. Kemudian untuk layarnya juga sudah mempunyai refresh rate 90Hz. Kemudian juga kameranya. Kameranya nggak nanggung-nanggung. Walaupun HP gaming dia tetap ngasih kamera sebesar 48MP. Tapi notes ya 48MP tidak bisa dibandingkan dengan 48MP-nya Oppo. Untuk performasi kedua HP ini benar-benar sama persis. Karena sudah menggunakan chipset Mediatek Helio G85. Jadi ya games-game bisa dilibas dengan mulus. Kira-kira kalian lebih milih yang mana ya. Untuk game harganya sih lebih mahal. Realme Narzo 30a yang mahalnya juga cuma beda Rp 200.000. Oke cukup sekian aja untuk komparasi kedua HP ini. Saya Vigri, mohon pamit. See you next time and goodbye. Bye.